Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Mas Naib Otomotif Di channel Ahmad Tiran Oke Ini kita akan membuat tutorial Ini Kita Dapat request dari banyak teman-teman Karena sudah banyak betul yang minta Padahal itu bukan Kerjaan kami Disini kita akan bikin tutorial Cara pemasangan sub-woper kolong Untuk semua mobil ya Cuma disini R3 untuk mobilnya Dan kebetulan disini Kita dapat pemasangan Maaf Jadi sedikit tak konsen soalnya ada Konsumen Jadi ini untuk mobilnya mobil R3 Ini mau masang sub-woper Atau sub-woper kolong Sedangkan untuk head unitnya sudah Pernah diganti kita juga yang ngerjain Oke Kita langsung saja kita cek Seperti apa untuk sub-woper kolongnya Oke kita lanjut Langsung aja Kita langsung bro Kita cek Ini barangnya ada di dalam Ini kita disini Tidak promo ya bro Ini tidak ada Endorse atau apa Ini kita abaikan saja merknya Intinya ini Sub-woper DSP 10 inch Untuk speaker nya mungkin ya 10 inch Oke ini yang untuk barangnya Ini ada volumenya segala Ini bisa disetting tanpa kita Setting kesini Jadi bisa Kita tahu nanti di dekat Spir atau pengemudi Oke sini aja coba Ini dia Ternyata Morahan bro Coba depannya sana Nah ini Ini untuk RCA nya Untuk input nya Input suaranya Terus untuk ground Rem Ini untuk sinyal ya Untuk mematikan secara otomatis Atau menghidupkan secara otomatis Untuk sub-wopper nya ini Bisa dari ACC Atau bisa dari heat unit nya langsung Terus yang ini Maaf agak kebalik Ini untuk 12V nya Ini untuk ground nya Ini untuk rem nya ya Kita sudah jelaskan tadi Oke ini untuk pengaturannya Tidak perlu kita jelaskan disini Karena kita tidak begitu kompeten Di bidang ini Intinya kita tahu fungsinya ya Jadi kita bisa mengatur gain nya Input gain nya Bass nya Pass low nya Ya Oke itu aja yang bisa kita jelaskan Kita disini fokus ke Pemasangan nya kayak apa ya Oke Ini lanjut ke Perlengkapannya Ini untuk ada power Ada kabel power nya Ada screen nya Atau fuse nya Nanti kita masuk ke akis sana Terus ini yang untuk Signal Yang untuk rem nya Kayak kabel kecil Ini orangnya sendiri Yang beliau Kita tidak ada Tidak menyiapkan Barang-barang seperti ini Karena bidang kita Bukan disini Cuma ini hobi aja sih Sebenarnya Jadi maaf Jika ada kesalahan Misalnya ada kesalahan Pemasangan atau apa Mungkin beda Dari teman-teman yang lain Mohon Komentar saja Di bawah ini Kalau memang ada kesalahan Saat kami mendanggungkan Pemasangan Ini untuk kabel RTA nya ya Bu ya Untuk tutupkan RTA nya Oke Ini RTA Kabel RTA ini Dari head unit Ini head unit nya juga Sudah pernah diganti Kita juga yang ganti Ini kalau tidak salah Sekitar 9 inch Ini RTA nya ini dari sini Dari suara head unit ini Kita masukkan ke subwoofer sana Yang tadi Untuk subwoofer nya Kita akan taruh di bawah kolong sini Nama juga subwoofer kolong Kita nyebutnya Orang-orang disini nyebutnya Subwoofer kolong Jadi nanti kita taruh di kolong Ditaruh disini Wow ada sepatunya Oke kita bersihkan dulu Kita persiapkan dulu Oke Siap Kita lanjut ya Ini untuk Kabel Power nya Atau Power supply nya Kita ambil D-plus ini Nanti Karena ini juga Kita baru pertama Masang di R3 Amatiran ya bro Amatiran Ini lain bidang kami Jadi mohon maaf Jika ada kesalahan Tolong Kasih pencerahan Buat kami Misalnya Pemasangan kami Kurang benar Atau kurang baik Nanti untuk masuk kabel nya Kita coba cari Tempat Yang Tanpa ngelubangin Gitu ya bro ya Kita ikutin kabel-kabel ini Dimana nanti enaknya Kita cari tahu dulu Masuknya dimana Yang ke Dalam kabinnya ya Yang kabel dari luar Masuk ke dalam kabin Mobilnya Oke Oke Kita cari tahu dulu Ini buat mana Oke Kita lanjut kembali Di R3 kita ini Dalam pemasangan Atau proses Pemasangan Super 4 kolong Ini untuk Fit unitnya Sudah kita lepas Cara yang lepas Ini dulu ya Dilepas Yang atasnya dulu Baru ini ditarik Karena ini ada Bautnya disini Untuk fit unitnya Cuma kalau yang ini Klip-klipan saja Cuma tetap Harus buka atasnya dulu Oke Langsung saja Sekarang Kita Dari tadi Kita cari lubang Cari lubang Untuk Power supply Dan untuk Fuse Belum kita pasang Nanti kita Taruh disini saja Kita kabel Ini untuk Kabel power supply Atau power Kita masuk Kesana Dan saya Dapat lubang Disana Disitu Saya coba-coba Cari disini Cuma Tidak dapat Saya mau Satukan disitu Di aslinya Situ Cuma harus Ngelubang Dan ngerusak Kalau bisa Cari yang lain Yang tanpa Ngerusak Empat yang sudah ada Saya dapat Disitu Dan Dia masuk Kesini Dan ini Kita sudah tutup Kita coba Buka saja Lagi Ini Bukanya Narik Sini Ya Bro Ya Berhentang Kesini Ini Klip-klipan Aja Semoga Jelas Ini Untuk Kembal Power Dia masuk Kesini Langsung Kesini Karena Untuk Karena Untuk Subwoofer Kita Simpan Di bawah Kursi Yang Sebelah Kiri Ya Karena Ini Juga Permintaan Dari Ownernya Ya Seperti Itu Posisinya Oke Kita Langsung Cari Kita Pasang Untuk Kabel RCA Ini Oke Kita Rapikan Kita Masukkan Kesana Kita Masukkan Kesana Dulu Ke Subwoofer Oke Ini Untuk Posisi Kabel Ini Untuk Signal Yang Kerem Atau Otomatis Mati Hidup Untuk Subwoofer Sama Harjanya Juga Lewat Sini Nah Ini Oke Kita Kita Tutup Lagi Seperti Itu Oke Oke Ini Untuk Rem Ini Untuk Signal Positif Bisa Ambil Dari ACC Atau Dari Head Unit Kalau Head Unit Sudah Dilengkapi Dengan Rem Ini Signal Untuk Sakelar Untuk Mematikan Dan Menghidupkan Secara Otomatis Saat Kunci Kontakt Di On Atau Di Off Begitu Ini Sengaja Kita Panjang Biar Enak Saat Perbaikan Oke Kita Pasang Ini Kurang Gede Oke Kita Pinjangkan Rem Terus Untuk Ground Kita Belum Ngambil Ke Ground Nanti Kita Ngambil Di Dari Sini Dari Baut Saja Oke Kita Pasang Saja Dulu Ini Ground KND Misalnya Kurang Rapi Bisa Dirapikan Sendiri Cuma Ini Cara Pemasangannya Saja Pemasangannya Terus Yang Untuk Power Nya Atau Power Supply Nya Maksud Saya Ini Yang 12 Volt Kelihatan Bro Oke Panjangan Biar Tidak Ngesot Sana Sini Karena Ini Plus Oke Untuk RCA Untuk Cucukan RCA Kita Ambil Yang Hitam Yang Merah Nanti Samakan Kesana Yang Putih Ini Karena Ini Warnanya Tidak Standar Yang Putih Ini Yang R Oke Yang Merah Ini Kasih Yang Hitam Yang Putih Ini Kasih Yang Putih Ini Begini Oh Ya Ada Satu Lagi Untuk Aksesoris Power Power Ini Atau Sub-Power Mana Ya Oke Bro Ya Ini Untuk Aksesoris Atau Volume Volumenya Untuk Ini Nanti Kita Masuk Kesini Oke Ini Seperti Itu Tapi Nanti Kita Tempel Disana Di Depan Lebih Dekat Dimana Disini Disini Nanti Kita Pakai Double Tip Saja Gimana Yang Lebih Dekat Disini 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 Kayaknya Bagus Disini Lah Atau Ditar Disini Pokoknya Nanti Kita Atur Dimana Enak Kita Pasang Dulu Oke Ini Bro Ya Untuk Volumenya Remote Control Seperti Itu Oke Ini Kita Amankan Disini Oke Bro Ya Ini Sudah Kita Pasang Ini Kita Tinggal Rapikan Saja Nanti Kita Tinggal Masukkan Cuma Sebelum Itu Kita Akan Mau Setting Setting Dulu Oke Kita Pindah Ke Heat Unit Dulu Ini Untuk Ram Tadi Yang Warna Merah Kabel Kecil Ini Untuk Heat Unit Tidak Dilengkapi Untuk Ram Tidak Dilengkapi Jadi Kita Ngambil Di ACC Saja Disini Jadi Kita Gabung Di ACC Saja Ini Wah Robek Lagi Ini Yang Warna Merah Ini Kita Ngambil Disini Saja Oke Jadi Nanti Kita Jempak Disini Oke Oke Ini Di ACC Kita Ini Ada Tulisan ACC Paling Enak Kalau Tidak Ada Tulisannya Nanti Kita Jelaskan Apa Cari ACC Ini Dari Kendaraan Sudah Dilengkapi Untuk ACC Nah Kita Kupas Ini Kita Langsung Gabung Aja Ini Kita Gabung Oke Nanti Kita Tinggal Disolasi Aja Ini Tidak Kita Solder Ya Karena Harus Kecil Aja Sih Oke Ini Kita Untuk Cari ACC Kita Tempel Test Ben Atau Tester Seperti Ini Baru Dikuji Kontak Di ACC Sekali Aja Nah Ini Nyalakan Coba Offkan Nah Itu ACC Saat Kunjung Kotak Di Offkan Dia Mati Nah Ini Yang Bikin Yang Membuat Super Pernya Itu Mati Secara Otomatis Apabila Kunjung Kotak Di Offkan Oke Oke Ini Sudah Kita Isolasi Dibikin Lebih Rapi Dari Ini Oke Ini Untuk Tablet RCA Sorry Untuk Tablet RCA Nanti Kita Rapikan Kita Tablet Tis Saja Kita Taruh Dulu Ya Kita Cari Disini Yang Untuk Audio Tepat Dulu Insolasi Maaf Bro Ya Ini Ternyata Ada Jadi Kita Nggak Ngambil Disolasi Di AC Sini Jadi Kita Ngambil Disini Karena Tadi Dia Tenggelam Disini Nih Amplify Amplifier Control Jadi Ngambil Dari Sini Oke Kita Lihat Arus Sori Tadi Ternyata Sudah Dilanggap Cuma Kita Kurang Seliti Saja Yuk Nih Kita Coba Onkan Eh Kita ACC Kan Kok Kecil Banget Tapi Kecil Banget Coy Bisa Bisa Ngidup Nggak Nanti Ini Kecil Banget Arusnya Iya Kan Nanti Kita Tes Dulu Apa Dia Bisa Ngidup Lewat Ini Kalau Nggak Bisa Ya Tetap Kita Pakai ACC Ini Oke Kita Lanjut Ini Karena Kecil Sekali Harusnya Ada Cuma Kecil Sekali Coba Offkan Punci Pontal Offkan Nah Dia Nggak Mati Mati Malah Saya Ragu Jadi Saya Ngambil Disini Tapi Nanti Bisa Kita Tes Apa Dia Bisa Ngidupkan Oke Untuk Kabel RCA Untuk Suaranya Ini Ya L Out Sama R Out Yang Merah Putih Ini Kalau Yang Kuning Ini Video Ini Video Ini Out Yang Putih Oke Jadi Kita Ngambil Yang Merah Putih L Out Sama R Out Jadi Yang Merah Tadi Kita Kasih Yang Hitam Sesuai Dengan Yang Kita Juduk Di Sub Subwoofer Tadi Seperti Ini Yang Putih Yang Putih Seperti Ini Habis Itu Kita Amankan Kita Isolasi Oke Buru Ya Kita Udah Kita Tidak Ngambil Ke Yang Dari Hedionit Ini Karena Saya Ragu Tapi Nanti Kita Tes Juga Kalau Misalnya Aman Bisa Ngidupin Subwoofer Kita Lalu Karena Kita Lihat Dari Arus Nya Kok Meragukan Gitu Oke Kita Pasang Aja Dulu Seperti Ini Lalu Kita Pindah Kedepan Oke Tempel Seperti Ini Oke Bro Ya Kita Langsung Ke Power Sebelum Kita Pasang Kesini Kita Nanti Belikan Spoon Dulu Karena Spoon Tidak Ada Orang Tidak Belikan Jadi Kita Belikan Dulu Spoon Sepuluh Yang Masuk Kesini Kita Jaringkan Dulu Nanti Cuma Sebelum Itu Kita Pasang Saja Untuk Fuse Ini Cara Pemangsang Kita Atur Mau Ditaruh Dimana Untuk Posisi Fuse Kita Cari Enak Nya Tidak Kita Tempel Tempel Atau Kita Bort Kita Langsung Ikat Aja Nanti Disini Pakai Apalagi Apalagi Terima kasih telah menonton!